Jenis-jenis perhiasan yang harus lo hindari untuk piercing baru Sebagian bahan perhiasan yang sering kita temukan cocok untuk piercing yang sudah sembuh, tetapi tidak disarankan untuk piercing baru Akrilik Akrilik tidak disarankan untuk piercing baru karena biasanya tidak dapat disterilisasi dan berpotensi memiliki resiko terkait keamanan dalam pemakaian jangka panjang Dalam ketebalan yang kecil, akrilik menjadi rapuh dan bisa pecah untuk penggunaan rutin pada piercing baru Bahan alami atau organik Bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk, dan kayu sering dipakai untuk piercing Bahan-bahan ini cenderung berpori dan tidak dapat menahan lapisan yang cukup halus untuk ditempatkan di jaringan terbuka Dan pada ketebalan yang kecil akan terlalu rapuh untuk bisa dikenakan secara aman Memang benar, sudah begitu banyak orang-orang primitif di seluruh dunia yang menggunakan bahan-bahan tersebut untuk piercing baru mereka selama berabad-abad Tetapi di peradaban berteknologi tinggi sekarang ini tersedia pilihan yang jauh lebih aman Sterling Silver atau Perak Penggunaan Sterling Silver atau Perak tidak disarankan untuk piercing baru Selain mudah rusak, kandungan nikel di dalamnya sering menyebabkan iritasi kulit dan meningkatkan kemungkinan infeksi Kalau lo ingin memakai perhiasan ini, pastikan hanya lo gunakan pada tindikan yang sudah sembuh saja Perhiasan Modis atau Fashion Jewelry Barang murah ini bisa menjadi trendy atau kelihatan lucu Tetapi ia diproduksi oleh mesin secara massal Dan tahap akhirnya bukan buatan tangan atau tidak diperiksa secara manual Perhiasan seperti ini biasanya dijual di toko aksesoris dan fashion yang tidak menyediakan jasa piercing Kalaupun ada piercer yang menjualnya, itu pertanda mereka tidak cukup paham untuk menghindari penggunaan barang semacam ini Atau sudah semata-mata berorientasi pada uang saja Biasanya pelayanan piercing yang lo dapatkan sesuai dengan jumlah yang lo bayar Jadi jangan mau barang-barang murah Itu tidak sebanding dengan resiko terhadap piercing dan kesehatan lo Gue Nio, Master Piercing Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton